ASN Melek Teknologi ASN Melek Teknologi ASN Melek Teknologi ASN Melek Teknologi kita ini yaitu tadi makanya berapatnya banyak kalau kalau teknologinya sudah maju kan beberapa istansinya sekarang sudah kita menggunakan di Kemendagir sendiri seringkali kita rapat juga sudah menggunakan rapat mulai visual kan Iya ini pakai apa namanya itu ya ini apa conference video-video conference nah kalau kita sudah semua video-video bayangkan coba suatu ketika kita sudah bisa video conference sampai desa misalnya ngapain kita sering-sering rapat ya nggak buang-buang duit juga ya kalau untuk daerah yang pelostok begitu ya pemerintahan lingkungan pemerintahan kan sudah berubah masyarakat kita sudah berubah manusia yang dilayani oleh berubah maka mau nggak tidak mau pemerintahan juga harus berubah nah apa yang diubah kelembagaannya pasti harus berubah tata kelola manajemen pemerintahan mungkin juga piramida pemerintahan tiba-tiba berubah organisasi pemerintahan mungkin enggak terbaik enggak perlu terlalu besar seperti sekarang ya Pak Batyar yang paling sulit diantara tadi kan sumber daya manusianya SN ya terus lembaganya dan infrastrukturnya yang paling sulit dari ketiga ini sebetulnya yang mana sehingga memerlukan waktu begitu lama 20 tahun itu bayi udah umur 20 tahun udah kuliah nah itu kayaknya ya jadi eh mengubah pada kondisi yang ideal bukan berarti hari ini tidak kita tidak lakukan hari ini sudah berjalan proses perubahan itu di pemerintahan kita unit-unit layanan sudah kita ubah misalnya tadi yang disinggung misalnya Bagaimana manajemen pelaporan ada sekarang si lapor namanya ya jadi masyarakat ya mau melapor ya tidak harus lagi dengan surat pengaduan bisa juga pengaduan melalui elektronik ya jadi kemudian pelayanan unit layanan Bagaimana misalnya manajemen pelayanan pendudukan misalnya kita melayan penduduk itu mengubah melakukan revolusi pelayanan ya udah 1.200 ya kurang lebih lembaga yang menggunakan nomor pendudukan kita nah bahkan kita akan mengubah manajemen-manajemen pelayanannya kemudian kemarin misalnya sudah dilaunching oleh Menko Perekonomian dengan didukung oleh kita akan melakukan misalnya sistem pelayanan satu jam itu pelayanan perizinan jadi tidak perlu lagi izinnya berbelit-belit harus cek sana cek sini dari meja ke meja dari berbagai istansi secara manual jadi memang dengan teknologi mengubah sistem kemudian manajemen pemerintahan dan cara kerja ya nah cara kerja hubungan kerja semuanya berubah gitu dan tidak banyak interaksi langsung pasti dengan mengurangi kecurangan dalam hal pelayanan jadi artinya saya membayangkan gini kalau kita lihat mungkin pemerintahan hari ini mungkin organisasinya begitu besar ya kementeriannya begitu banyak dinas dinasnya bisa sampai empat puluhan di provinsi kantor-kantor dinas di Kabupatennya begitu banyak mungkin kedepan kantor-kantor juga terlalu banyak kemudian jumlah pegawainya juga mungkin tidak terlalu banyak seperti sekarang jadi implikasi perubahannya luar biasa mungkin pegawai nggak perlu sampai 4,5 juta mungkin cukup 2 juta pegawai gitu dengan kantornya nggak perlu banyak karena mungkin dengan ruang-ruang yang kecil juga sudah cukup bisa melayani masyarakat masyarakat jadi semua itu harus kita siapkan Pak Trupus tapi ini kalau kita melihat kondisi ASN sekarang sebetulnya saya kok melihat bahwa sebetulnya banyak ASN yang melek teknologi tapi kebanyakan pakai medsos dan bukan untuk melayani publik sebetulnya begitu nggak kira-kira? iya kalau jadi dari bukan begini dari 4,3 juta ASN yang ada di kita itu kan mereka itu 40% itu di kisaran usia 51 nah mereka ini kemudian bekerjanya ada di tataran administrasi fungsional nah persoalan ini yang menjadi menyebabkan Indonesia itu indeks pemerintahan itu sekarang kan kita nomor 5 di ASEAN nomor 95 di dunia oke artinya kita memang sangat ketinggalan itu percepatan ininya itu sangat lambat sekali gitu stagnan tetapi dari sisi anggaran naik terus nah itu ada masalah masalahnya apa? kompetensi mau performa maupun kinerjanya turun eh jadi nggak ya stack aja begitu aja nggak ada ini-ini yang kita amati dari luar nah hasil riset seperti itu 20% itu ternyata malah pejabat ini pimpinan pejabat tinggi itu ternyata performa dan kinerjanya itu hanya 20% nah ini kan bagaimana dia mau melakukan lompatan kita memasuki revolusi industri 4.0 artinya disitu semua serba digitalisasi serba apa internet dan serba robotik perpres 95 ya seperti yang disebutkan dari Bapak 18-18 itu sebenarnya menampung 3-1 masalah G2C, G2C itu citizen warga, G2B itu bisnis, G2G itu untuk pemerintah tetapi persoalannya adalah kan 2 hal satu adalah mengenai political will yang kedua adalah mengenai kompetensi SDM sepanjang itu belum selesai bagaimana perpresnya itu bukannya sudah merupakan political will perpres sudah merupakan political will tetapi perpres itu kan apa namanya merupakan payung hukum dulu sifatnya payung hukum karena disitu ada juga mengenai PP24 juga ada PP24-18 itu mengenai perizinan pelayanan tapi berbasis elektronik sebelumnya ada juga perpres 91 itu percepatan ini tetapi itu semua kan baru merupakan aturan kalau lebih ke 20 tahun berarti lama amat tidak akan sampai ke sana Anda mengamati ini tadi target rencana itu sebetulnya kan yang membuatkan kita sendiri bagaimana cara kita memiliki target ke depan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun 20 tahun tadi disebutkan sebetulnya kok kayaknya lama banget urgensinya kita sudah luar biasa Anda mengamati apakah bisa sebetulnya kita mempercepat target sementara kita sudah 73 tahun merdeka yang lain mungkin sudah sampai ke bulan begitu ya ibaratnya apa yang bisa kita lakukan supaya target ini tidak terlalu lama waktunya? kalau menurut saya sih bisa ya artinya dipercepat misalnya jadi kurang dari situ artinya 10 tahun mungkin separuh lah ya jadi dalam arti bahwa disitu memang harus ada pembenahan secara menyeluruh saya apresiasi artinya presiden berupaya untuk ini teknologi karena dengan teknologi itu antara soal ruang, jarak, dan waktu itu bisa direduksi kan gitu artinya kan begitu nah artinya pelayanan segala sesuatu efisien itu bisa transparansi ya produk ini sih memang teknologi itu mempermudah iya mempermudah kerja betul, nah persoalannya kan jadi karena SDM nya itu yang untuk mendidik mereka menjadi melek teknologi lah itu persoalannya di usia 51 rata-rata dan mereka di daerah lah ini yang paling berat lagi di daerah baik bagaimana itu, nah ini kan pekerjaan baik artinya PR dan pemerintah capai target bagaimana caranya iya, jadi ini sebenarnya jadi 20 tahun itu kan rencana jangka panjang tapi bukan berarti kan tidak ada jangka menengah kalau presidennya ganti mandek lagi jadi rencana negara ini kan ngurus negara ini bukan soal siapa presiden atau siapa menteri jadi manajemen perubahan itu harus juga memanusiakan manusia dan juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial kultural dan disparitas wilayah Indonesia ini kan tidak sama dengan Jakarta Jakarta tahun depan selesai kalau kita perintahkan hari ini tahun depan bisa kita selesaikan langsung jadi masalahnya daerah kita ini kan bukan hanya wilayah perkotaan wilayah pegunungan bagaimana desa-desa di pegunungan anda bayangkan misalnya kecamatan di pegunungan itu belum ada jaringan telekomunikasi yang cukup anda bisa lakukan satu tahun dua tahun ke depan jadi gini loh itu kan rencana jangka panjang jangka lima tahunannya juga ada rencana tahunannya juga ada tetapi apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya proses perubahannya sudah berjalan maka misalnya apa saja yang berbagai jenis-jenis layanan produk-produk layanan pemerintahan sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah sendiri ya itu sudah berbasis elektronik dan bahkan dulu ya dulu misalnya yang sederhana saja nih pelayanan perparkiran perparkiran kan di handle oleh pemerintah sekarang pemerintah lebih maju lagi ya kan di swastanisasi ya kan di privatisasi jadi tidak selalu produk layanan itu harus pemerintah yang langsung yang handle jadi manajemen perubahan ini harus kita redesign sendemikian rupa jadi tanpa meninggalkan akar budaya dan sistem pemerintahan kita dan Indonesia soalnya nggak rata ini dan perlu sumber daya ekonomi yang cukup juga untuk membangun itu jadi kita akan bahas ini lebih dalam nanti Pak Baskar dan juga Pak Trubus Pak Bersia, jangan kemana-mana Landstock masih akan kembali terima kasih terima kasih